Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita belajar bersama-sama kita kembangkan warung kita bersama-sama karena aku juga masih banyak belajar ya sama teman-teman nanti jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar walaupun tidak aku balas ya karena keterbatasan waktu nggak bisa aku balas semua ya teman-teman tapi insyaallah pasti aku baca oke hari ini aku mau bahas seputaran penyelesaian menyebab warung kita itu sepi pembeli nah itu yang selalu ditakutin sama pedagang ya teman-teman kita sudah merintis jualan beberapa tahun kita sudah ibaratnya konsisten dan ini itu tapi warung kita itu masih sepi aja nah hari ini aku mau membahas itu ya teman-teman semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula juga ya atau teman-teman yang sudah lama membuka warung sembako tapi masih gitu-gitu aja dan belum berkembang oke yang pertama itu kelengkapan barang kita sebisa mungkin kita harus lengkapin warung kita ya teman-teman nggak usah banyak-banyak kita sediain sedikit-sedikit aja kalau modal kita minim nggak usah deh kita setiap hari belanja barang baru ya minimal satu minggu sekali kita sediakan barang baru yang direquest sama pelanggan karena ini pengalaman aku juga ya karena aku kalau mau belanja gitu ke agen itu milihnya kan agen yang komplit ya teman-teman biar nggak bolak-balik nah seperti itu juga pelanggan kita biasanya kalau ke warung itu mereka tidak cuma belanja 1-2 barang bahkan 3-4 barang nah kalau misalkan salah satu dari barang yang mereka cari itu nggak ada ya pasti mereka akan kecewa ya teman-teman sebisa mungkin kalau barang di warung kita itu belum komplit terus ada pelanggan yang nanya gitu ya teman-teman sebisa mungkin kita harus catat dan kita harus cepat-cepat belanja atau cepat-cepat dikomplitin karena bisa besok-besok lagi mereka akan datang lagi nah kalau warung kita itu nggak komplit ada pelanggan 1 belanja ini nggak ada nanti pelanggan 2 belanja ini nggak ada nah pasti mereka akan lari ke warung tetangga nah seperti itu ya teman-teman mereka pasti akan lari ke warung tetangga yang lebih komplit yang dimana mereka belanja itu semua barang ada nah seperti itu ya intinya kelengkapan warung kita kalau modal kita belum bisa untuk melengkapi warung kita ya kita sedikit-sedikit aja dulu ya teman-teman untuk menambah itemnya sebisa mungkin minimal satu minggu sekali kita bisa meredikan barang baru yang di request sama pelanggan oke selanjutnya yang kedua itu harga harga sangat penting sekali karena harga sangat mempengaruhi sepi dan ramainya warung sembako kita kalau kita matok harga mahal walaupun lokasi warung kita itu strategis bahkan di pinggir jalan raya itu pasti akan ditinggalkan sama pelanggan karena warung sembako itu banyak sekali pesaingnya ya teman-teman kalau di desa itu setiap gang pasti ada warung sembako kalau di pinggir jalan raya itu berderet-deret itu banyak sekali warung sembako makanya kita harus bersaing di harga ya teman-teman walaupun selisihnya hanya 500 perak 1000 perak itu pasti mereka akan cari ya teman-teman seperti itu ya untuk harga bahan pokok seperti minyak, gula pasir, telur, perbumbuan seperti bawang merah, bawang putih, terus tepung terigu itu teman-teman gak usah matok harga terlalu mahal karena barang-barang tersebut akan menentukan mahal dan murahnya warung sembako kita kalau barang tersebut kita jual mahal sudah pasti warung kita itu pasti akan dicap mahal walaupun barang-barang yang lainnya bisa lebih murah sama warung yang lain ya teman-teman kalau ada aja barang kita yang lebih mahal dari warung tetangga itu sudah pasti warung kita akan dicap mahal makanya kita harus hati-hati sekali ya teman-teman kita tidak bisa bersaing yang gimana-gimana kita hanya bisa bersaing di harga setidaknya kalau kita tidak bisa menjual harga di bawah mereka ya kita bisa samakan harganya ya teman-teman jangan sampai kita ngasih harga melebihi di warung-warung tetangga oke selanjutnya yang ketiga itu ada di lokasi warung sembako kita kalau warung sembako kita itu ada di tempat strategis insyaallah akan ramai pembeli ya teman-teman bisa di pinggir jalan raya yang memang itu di tempat kayak di pasar deket pasar gitu ya atau misalkan kalau walaupun di desa tapi di pinggir jalan yang memang jalannya itu rame ya kalau jalannya sepi ya sama aja ya teman-teman nanti omsetnya juga akan sama seperti di desa atau di dalam gitu ya kalau mau buka warung di desa ya sebisa mungkin kita cari tempat yang strategis kalau untuk pengalaman aku sendiri ya karena warung aku itu kan ada di belakang ya teman-teman aku enggak muluk-muluk teman-teman enggak muluk-muluk untuk omsetnya harus sekian juta harus beberapa juta gitu enggak karena aku sadar karena warung sembako aku itu kan memang ada di belakang ya teman-teman enggak strategis sama sekali makanya aku untuk bisa bersaing sama warung-warung tetangga yang tempatnya strategis itu aku ya bisa bersaing di harga sebisa mungkin aku kasih harga yang lebih murah lah ya gitu ya walaupun untungnya sedikit aku cari untuk kuantiti penjualan kita kalau penjualan kita bisa banyak kan ya sama aja ya teman-teman makanya alhamdulillah walaupun warung aku itu di belakang alhamdulillah bisa berkembang seperti sekarang ya teman-teman oke selanjutnya yang keempat itu penyebab sepinya warung sembako kita itu ada di kualitas barang kita kalau barang yang kita jual itu kualitasnya jelek seperti misalkan ada tepung yang sudah berkutu atau gula pasir yang sudah banyak semutnya atau barang yang sudah kadaluarsa atau seperti jajan-jajan yang sudah melempem gitu ya teman-teman itu sudah dipastikan kalau ada pelanggan kita yang beli barang tersebut itu pasti mereka udah gak bakal mau balik ke warung kita lagi karena ya warung kita sudah pasti dicap menjual barang yang tidak berkualitas atau barang yang sudah rusak maka dari itu kita harus rajin-rajin ngecek barang kita kalau ada jajanan yang sudah melempem itu langsung dibuang aja langsung diambil dari rak atau seperti tepung gitu kan kadang kita gak tahu ya teman-teman itu dimakan tikus atau apa ya itu kan plastiknya kadang koyak ya nah kalau itu kejual itu pasti udah fatal banget makanya kita harus rajin-rajin ngecek barang-barang kita mengecek barang secara berkala itu sangat penting sekali walaupun barang tersebut belum kedaluarsa tapi kadang kan rusak ya teman-teman entah itu dimakan tikus atau memang rusak dari sananya ya kalau itu sampai terjual ya pastinya akan mengakibatkan warung kita itu sepi dan pelanggan itu gak mau balik lagi ke warung kita oke selanjutnya yang kelima itu jam operasional warung sembako kita sebisa mungkin untuk tutup dan bukanya itu kita harus konsisten kalau bisa kita buka warung itu lebih pagi karena biasanya warung sembako itu ramai pembeli di pagi hari jangan kita asal-asalan buka warung buka warung seenak kita aja jam 7, jam 8, bahkan jam 9 yaudahlah ya teman-teman sudah dipastikan warung sembako kita itu akan sepi karena jam ramai pembeli itu biasanya di pagi hari dan di sore hari pagi hari biasanya ibu-ibu mereka membeli kebutuhan mereka seperti minyak goreng, terus sabun-sabun, terus telur gitu ya teman-teman kalau kita bukanya siang di jam 8, bahkan jam 9 ya mereka pasti udah pada pergi bekerja atau beraktifitas yang lainnya nah kalau untuk aku sendiri sebisa mungkin buka pagi ya teman-teman di jam 5 seperempat karena warung aku itu memang ramainya di pagi hari ya teman-teman kalau sudah menjelang siang di jam 10, 11 siang itu sudah sedikit santai, sudah sedikit sepi oke yang ke enam itu sebisa mungkin kita jaga kebersihan dan kerapihan warung sembako kita kalau warung kita itu rapi, barang-barang yang kita susun itu rapi insyaallah pelanggan kita itu pasti seneng melihat warung kita ya teman-teman karena aku juga seperti itu, kalau belanja kemana-mana kalau lihat tempatnya nyaman, tempatnya bersih, terus penataannya juga rapi itu seneng aja gitu ya teman-teman kalau warungnya itu acak kadul, terus barang kita geletak-geletakin aja nggak ditata, yaudah mereka pasti akan males juga ya untuk belanja di warung kita terus kita juga sebisa mungkin harus menata itu agar kelihatan warung sembako kita itu penuh ya teman-teman karena kalau warung sembako kita itu penuh ya pasti orang-orang ngiranya warung sembako kita itu murah terus komplit gitu ya teman-teman pasti mereka juga akan tertarik datang ke warung sembako kita selanjutnya yang ketujuh keramahan kita kita walaupun hati kita sedang marah sama keluarga kita harus sebisa mungkin ramah sama pelanggan kita seperti pengalaman aku juga ya kalau belanja ke agen, terus orangnya itu ketus, orangnya itu nggak ramah aku udah males banget ya teman-teman oke teman-teman, sampai disini dulu sharing kita hari ini semoga bermanfaat terima kasih sudah mampir jangan lupa mampir lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati